Halo sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama abid service ya di video sebelumnya kita sudah menginstal openwrt di stb Android dengan seri b860h di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi dan memasukkan akun supaya perangkat ini bisa menjadi sebuah injektor yang mana akses internet bisa sangat murah bahkan gratis oke untuk permulaan disini saya tidak akan menyuguhkannya secara gamblang ya karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya saya hanya akan memberikan klu-klu saja oke kita lanjut sebelum memulai kita perlu memerlukan akses internet yang bagus untuk kita membuat akun jadi untuk sementara kabel ini saya lepas dan saya akan memasang dongle Wi-Fi seperti ini ya di PC lalu kita coba konekkan ke akses point disini dongle Wi-Fi sudah terbaca dia konekkan ke master 2 eh masuk ke Haudi Trojan sekedar info ya untuk koneksi kita ini truk proxy jadi melewati proxy aduh sebentar setelah sebelumnya terganggu sama adblock ya ini kita sudah bisa masuk ke Haudi ID saya sudah mematikan adblock dari si browser saya cari saya akan coba dengan Singapore Hurrican Electric 1 buat username coba 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 password hai 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 disini bebas ya untuk SNI ini bebas disesuaikan dengan operator masing-masing disini akan saya isi book.com yang nanti akan saya ganti saya bukan robot oke jembatan oh tiga verifikasi kita create nah disini akun sudah jadi tinggal copy kita salin kita simpan di teks dokumen oke kita save lalu kita disconnect dengan wifi dan kita cabut dongle nya masukkan lagi kabelan oke sudah dan sudah terkoneksi kembali kita akses 192.168.11 kita coba lihat di config editor apakah sudah ada konfigurasi di dalamnya proxy provider nah ternyata sudah disiapkan untuk proxy kita tinggal edit untuk host ini saya akan menggunakan teknik reverse jadi bolak balik jadi bolak balik host dari akun saya masukkan ke sni dan ke host seperti ini di bagian password ini kita masukkan angka yang paling panjang dengan 1 2 3 4 strip kita copy masukkan masukkan ke password tempel nah seperti ini ini sudah betul betul nah ini di part nya ini kita ada gak ya ini oh gak ada kita masukkan aja hodi dan di server atau host ip ini ini kita masukkan sni nya ya tergantung operator masing masing jadi akan saya pause untuk saya masukkan sni nya berupa web ya alamat web ataupun ip address oke video akan saya pause terlebih dahulu sni sudah saya masukkan di gaming ini gaming yaml kita cek di 1k create apakah dia sudah terload atau belum untuk config config ternyata belum ini kita perlu read config kita lihat lagi di 1k create nah semua konfigurasi bawaan sudah terload nah disini tadi yang saya masukkan untuk sni dan juga akun nya untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan wifi internal dari alat ini untuk menembak wifi dari modem yang mana kuotanya sudah habis tetapi masa aktifnya masih panjang oke langsung kita coba kita masuk ke wireless ini kita remove dan kita scan disini banyak ya SSD untuk ini adalah klien 1 ini adalah HG680 dan ini adalah klien 2 ini untuk akses gratis oke kita akan langsung tembak ke ap home ini adalah sinyal wifi dari modem kita join ini kita join network oke ini password 00 00 11 11 kita submit save save and apply sudah tersambung dengan SSID ap home sebagai client oke kita langsung cek saja di ini kita disable disable dulu disable dua kali ya lalu kita speed test karena kuota sudah habis maka saya mendapatkan limitasi hanya 128 kbps makanya untuk membuka speed test saja ini membutuhkan waktu yang sangat lama tenggang waktu tersambung habis ini dikaren kuota sudah habis kita coba mulai terima dikare 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 hai 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 bisa membuka halaman tetapi untuk speednya sendiri ini memang sangat lambat karena 128 kbps kita coba nyalakan injektornya apakah dia mampu meningkat speednya oke kita coba enable nah sudah jalan ya kita open panel kita lihat apakah si proxy yang kita tanam di gaming tadi sudah berjalan kita cek latensinya 321 milisek kita coba kita nyalakan lalu kita speed test dan hasilnya sangat mantap speednya kita dapat 30 mbps oke mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini bagi yang membutuhkan file nya nanti link nya saya taruh di deskripsi supaya teman teman bisa mendownload sangat mantap sekali kita coba sekali lagi untuk mematikan kita coba matikan kembali untuk mematikan ini kita klik disable dua kali kita coba speednya lagi kita coba memang gak bisa karena ini sudah habis kuotanya muat ulang oke mungkin cukup sekian dulu teman teman ada banyak salah kata saya ucap mohon dimaklumi bagi yang menginginkan file nya atau operasi sistem open.brt nya saya taruh link di deskripsi akan langsung diarahkan ke google drive saya untuk bisa di download untuk konfigurasinya sendiri nanti saya tulis di deskripsi dan untuk sni nanti bisa email ke saya atau chat di whatsapp saya oke sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih